Intro Sahabat sharing, umumnya rata-rata manusia memilih untuk hidup berdampingan dengan manusia lainnya apalagi bagi seorang perempuan hidup sendirian tanpa tetangga rasanya suatu hal yang mustahil namun tidak dengan sosok perempuan tangguh yang bernama Kartini hidup sebatang kara rela ia jalani bahkan akhirnya menjadi sebuah hal yang membuat dirinya merasa nyaman Kartini merupakan seorang perempuan berjiwa tangguh terlebih dirinya tinggal sendiri di lahan miliknya yang berada di hutan belantara meski hidup sendiri di tengah alam liar namun Kartini tidak pernah ketakutan justru ia mampu menyulap tanah hutan yang tadinya rimbun dengan tanaman liar menjadi lahan yang bisa ia tanami ia dapat bertahan hidup dengan bercocok tanam di lahan sekitar rumahnya dan berikut ulasan selengkapnya seperti dilansir dari kanal youtube musyafa musa dikutip dari merdeka.com hidup Kartini sebatang kara di dalam hutan belantara perbatasan antara kabupaten rembang jawa tengah dengan kabupaten tuban jawa timur dan sudah sekitar 10 tahun lebih ia bertahan bahkan wanita bermental baja ini sudah terbiasa dengan kondisi alam yang ada di sekitarnya beberapa kali rumahnya didatangi hewan liar seperti ular kalajengking dan lain-lain bahkan pernah suatu ketika saat bangun tidur ia melihat sisa kulit ular yang habis berganti kulit ia tidak sadar bahwa semalam ia tidur ditemani seekor ular ia ia bersahabat dengan berbagai hewan liar yang hidup berdampingan dengannya Kartini mengaku bahwa dirinya terbiasa dengan kehidupan sederhana sejak ia tinggal bersama sang nenek ia pun telah memiliki 3 orang anak dari seorang suami naas sang suami telah meninggal dunia kondisi itu tidak menyurutkan api semangatnya ia pun rela menafkahi ketiga orang anaknya dan sang nenek dengan menjadi tenaga kerja wanita tepatnya di Malaysia berbagai halangan dan rintangan pun telah ia lewati sebagai pekerja asing ia diketahui telah mengalami kecelakaan kerja pada saat itu meskipun mengalami cedera di bagian kepala namun ia diberikan keselamatan dan bisa kembali ke kampung halaman dengan baik wanita yang merupakan warga kota rembang ini menceritakan awal mulanya dirinya mendapatkan lahan hingga memutuskan untuk tinggal di hutan belantara ia mengaku bahwa ia tergiur dengan penawaran lahan yang diklaim memiliki prospek keuntungan yang tinggi dengan adanya rumor lahan sekitar akan dibuat pertanian tebu mendengar itu saya semangat ini dulu gak seperti ini terangnya usai sah membeli lahan di tengah hutan belantara ia pun lantas menyadari kondisi lahannya yang banyak ditumbuhi tanaman liar ia pun juga menyadari bahwa tenaganya saja tidak mungkin untuk membersihkan seluruh lahan seluruh lahan yang telah dibelinya tersebut itu saya punya uang sekitar 10 juta ya terus itu saya pakai biaya babat disini ujarnya diketahui Kartini pun berhasil dengan upaya cocok tanamnya rupanya dengan lahan yang subur tersebut ia telah berhasil menanam berbagai macam sayuran hingga buah-buahan yang ia perlukan untuk kebutuhan sehari-hari senyum bahagia pun kerap nampak di wajahnya ketika ia memetik hasil cocok tanamnya seperti singkong cabai jeruk dan lain sebagainya Kartini pun berencana untuk tetap tinggal dan mengasah lahan yang telah membawa berkah bagi dirinya sendiri ya gitu sih saya merasa disini tenang gak denger apa saya sudah jenuh banget waktu tinggal di tengah-tengah keluarga ucapnya pada awalnya perempuan yang teguh ini hidup bersama ketiga anaknya namun kini ketiga anaknya pun telah pergi keluar kota usai menempuh jenjang pendidikan hebatnya ketiga anak-anak Kartini telah berhasil menempuh pendidikan SMK dan Sarjana meski kini ketiga anaknya kerap mengajak sang ibu bunda untuk ikut tinggal bersama mereka namun Kartini tetap bersikuku untuk tinggal di hutan belantara seorang diri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati